Hai menghadapi COVID-19 ini tentu masyarakat babel mempunyai kuning tertentu Bagaimana Pak melihat itu lalu apakah ada contoh-contoh positif dalam kaitan dengan solidaritas sosial pada mereka yang ya terinfeksi positif COVID-19 dan itu tidak dijauhi oleh sesamanya apakah ada contoh seperti itu jadi eh masyarakat baga belitung ini memang masyarakat yang unik bisa masyarakat-masyarakat yang lainnya kepada mayoritas masyarakat di Indonesia ya kalau saya bilang kita mineralisir ke Indonesia itu penuh dengan ketakutan penuh dengan stigma penuh dengan dengan apa dengan menghororkan ya emang ini bukan-bukan hal yang sepeda juga tapi perlu kita ini juga justru dibangka belitung dengan banyaknya himbauan dari pemerintah baik itu pusat daerah dari aparat dari petugas-petugas lainnya masyarakat itu tidak mengambil apa tidak menghindarkan kalau menurut saya kalau bahasa bangka itu orang bangka ini tugil kenapa saya bilang tugil karena saya tanya warung-warung kopi masih ramai ya terbukti warung orang kopi sampai hari ini masih ramai mereka enggak takut bahwa kami langsung pasipa kami lah pakai masker kami lah bawa hand sanitizer kami lah cuci tangan segala macam ini kalau orang bangka rumah ibadah sampai sekarang ramai tetap ada yang beribadah di rumah ibadah dan itu tidak ada jarak mereka melakukan dalam ibadah bersama-sama walaupun sudah dihimbau sekarang ini oleh para aparat aparat pun sudah bingung mau dimana segala macam juga enggak mungkin karena belum ada arahan untuk bertindak secara refresif menghadapi kumpulan-kumpulan masa ini yang bisa dilakukan oleh para petugas pada saat ini adalah petugas menekankan untuk mengantisipasi dengan berperlaku sehat berperlaku sehat seperti apa sering-sering bercuci tangan menggunakan barang-barang pribadinya sendiri menggunakan masker dimanapun dia berada ya kan menjaga jarak dengan orang nah ini yang mungkin agak sulit karena dengan masalah apa masalah sosial saya dapat informasi menarik dari warga pedemik yang ada di daerah Pakalpinang ya di daerah Pakalpinang ini di sebuah kampung itu salah satu warga itu dinyatakan positif sebagai PDB artinya pembawa Corona virus Covid tadi setelah diketahui dia PDB maka dia dibawa ke pusat karantina saat ini pusat karantinanya itu di di apa di kantong BKPSDM provinsi Melawobitung yang bersambutan di karantina masyarakat di sana dikoordinir oleh masyarakat di tempat tinggal yang bersambutan tadi itu meminta keluarga dari yang bersambutan satu keluarga untuk tidak keluar dari rumah tidak keluar dari rumah dan mereka menjamin apapun kebutuhan dari keluarga tersebut jadi dari koordinator masyarakat tadi menyampaikan kepada keluarga tersebut ibu dan keluarga butuh apa bila tekanik maka keluarga akan bantu-bantu membahu untuk membantu ibu jadi warga di sana botong royong mereka saling memberikan sumbangsi agar keluarga tadi bisa tetap survive makanan pakaian gas listrik semuanya di fasilitasi oleh warga di sana ini contohnya sangat menarik sekali dan sangat bagus sekali dimana kita meroyong dalam menghadapi masalah secara bersama agar masalah ini cepat selesai seperti itu ya nah kami berharap contoh ini itu bisa di expose bisa ditiru di masyarakat di lingkungan-lingkungan lainnya yang ada di bangka belitung syukur-syukur bisa menasional tapi minimal di wilayah bangka belitung minimal di bakal pinah dulu karena kita menemukan kualitasnya di bakal pinah contoh ini di bakal pinah tapi ini bisa di contoh dimana ada rasa kebersamaan dimana ada rasa persatuan dimana ada rasa gotong royong di masyarakat kita ini yang sudah lama kita kita harapkan ini yang sudah lama ingin kita bersama apa pesan atau himpuan himpunan psikolog bubble untuk masyarakat serumpun sebalai ini dalam situasi menghadapi pandemi covid-19 ini nah pesan kami dari Dugus Tugas Penanganan covid Hipsi Wilayah Kepulauan Bangka Bitum ada mengajak masyarakat untuk satu, membiasakan hidup sehat menggunakan masker kemanapun mencuci tangan sering-sering mencuci tangan menjaga jarak di tempat umum dan selalu menjaga kebersihan diri kedua meningkatkan solidaritas meningkatkan kebersamaan meningkatkan gotong royong siapapun dan kapanpun yang membutuh support, butuh bantuan ini saat yang baik bagaimana kita menunjukkan diri bahwa kita adalah manusia bagi kita memanusiakan manusia yang paling bagus adalah kebaikan pada saat kita di dalam kondisi yang tidak menguntungkan dan saya berharap pesan-pesan baik contoh-contoh baik yang ada di bahkan itu bisa kita tiru dan bisa kita jalankan agar bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik menjauhkan dari marah bahaya dan situasi ini bisa selesai dengan secepat mungkin mungkin itu saja pesan dari kami terima kasih selamat siang ok terima kasih terima kasih terima kasih